Dompu, Ketua Umum Pimpinan Muslimat NWDI Dr. Insinyur Haji Siti Rami Jalilah melantik pimpinan anak cabang Muslimat NWDI se-Kabupaten Dompu dan berpesan agar Muslimat NWDI Kabupaten Dompu bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam membangun Dompu yang lebih baik. Muslimat hendaknya bersinergi agar persoalan yang muncul bisa segera diselesaikan, ujar Rektor Universitas Hamzan Wadi tersebut Jumat 23 Desember 2022. Ditambahkannya, berkumpul dan berorganisasi itu tujuannya tiada lain adalah untuk menebar kebaikan-kebaikan. Kita ber-NWDI berkumpul untuk melakukan kebaikan, imbuh Umi Rohmi, Sapaan Akrab, Wakil Gubernur NTB ini. Dijelaskannya, apapun aktivitas harian kita harus diniatkan agar bernilai ibadah, bermuslimat sebagai jalan ibadah. Yakin, ikhlas, istiqomah, berorganisasi kita niatkan sebagai jalan ibadah, tegas alumni ITS ini. Umi Rohmi menegaskan bahwa di dalam membangun daerah diperlukan adanya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Nah, ini saya lihat kolaborasinya sudah baik. Mudah-mudahan kolaborasinya semakin baik dalam memajukan Dompu, tandasnya. Sementara itu, Ketua Umum PDNWDI Dompu, Juswadi Iskandar SPD, yang ditemui usai pelantikan, mengatakan bahwa seluruh kecamatan yang ada di Dompu, NWDI sudah memiliki kadar, sehingga cepat untuk bergerak jika ada kegiatan organisasi. Ada delapan kecamatan yang mengikuti pelantikan, ujarnya. Terima kasih telah menonton!